Peraduan alamat palsu, penerimaan siswa baru sebelumnya langsung dibuktikan dengan sidak oleh Wali Kota Bogor Bimba Arya. Bimba pun geram, pasalnya ditemukan nama pendaftar yang beralamatkan palsu. Sambil membawa daftar nama calon peserta didik baru, Bimba Arya melakukan sidak di Jalan Selet, Kelurahan, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah yang tak jauh dari SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Aduan terkait adanya alamat palsu nyatanya benar ditemukan. Pemalsuan alamat ini membuat calon peserta didik yang memang rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Ya kendalanya ya katanya titik koordinatnya terlalu jauh gitu. Kita kan karena nggak mau curang, jadi aku pakai titik yang kakak lama yang di Paledang. Kalau saya mau curang mah di sini aja. Tapi ya nggak tahu mereka-mereka itu pada... Tapi kata ibunya nggak kenal, ini nggak kenal karta RT yang di situ. Tapi nama anak ibu sempat muncul nggak? Sempat. Muncul nomor dua tapi sekarang ketimpa-ketimpa-ketimpa. Sekarang udah hilang. Iya, makanya ini jadi rasa gimana ini mah, gimana mah. Ya nggak tahu ya. Jadi lah, ngomong-ngomong sih. Setelah melakukan sidak, Bima mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor, Jawa Barat. Di sini, barulah wali kota Bogor menemukan adanya data kartu keluarga palsu yang diserahkan oleh pendaftar. Bima bahkan menduga ada calon dalam pendaftaran peserta didik. Memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran data-data kependukan. Jadi hasil sidak yang dilakukan sejak kemarin itu ada dugaan calon masih, Pak? Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada. Tinggal calonnya ada di mana, saya minta inspektorat menelusuri nanti. Tim yang dibentuk berasal dari mana, Pak? Inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, Duk Capil, Kadisdik, seluruh calon. Karut-marut penerimaan peserta didik baru PPDB yang menggunakan sistem zonasi di kota Bogor diperkirakan sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Para orang tua berlomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit, namun dengan memalsukan alamat. Atas temuan ini, selain merekomendasikan pendaftaran dengan sistem zonasi dihapuskan, wali kota Bogor juga menunda pengumuman PPDB yang harusnya hari ini menjadi besok. Bulan Sabtu Adi, Pompas TV Bogor, Jawa Barat.